Tanggal 29 kan perkembangan kedua saya datang Terus saya itu dikasih tanggal Abis itu saya interogasi, interogasi semua Sudah ketemu sama APAR, Jemaah juga Sudah bikin surat-surat perjanjian semuanya Sudah selesai Abis itu saya dikasih jadwal Kemarin tanggal 10 September saya sidang Sidangnya di mana? Tanggal 5 saya kesana lagi ke imigrasi Untuk uang deposit ya Oh ngambil uang deposit maksudmu? Saya deposit, saya deposit uang 500 Sidang Diambil uang depositnya gitu? Iya, ke imigrasi kan 500 500 diambil uang depositnya terus? Iya, ini tanggal 10 Kemarin saya sidang di satin Itu banyak orang yang saya luga Ada yang masuk penjara ada di bawah langsung Berarti benar yang disini sampaikan ya Endoyak? Bahwa kadang sidang nih Kasusnya sama tapi beda Bener gak? Betul Bener gak? Bener Terus penerjemah itu bilang Kamu gak di penjara Karena belum sampai 2 tahun Perstainya Oke, belum sampai 2 tahun Jadi gak di penjara Terus Kamu kapan buat paspornya Endoyak? Tadi saya sudah langsung dari imigrasi kan pagi Siang tadi jam 2 Terus jam 3 saya disuruh pulang lagi Karena kasus saya sudah selesai Gak ada yang perlu dilanjutkan Terus saya langsung disuruh ke KJRI Buat paspor SPLT Saya langsung ke KJRI Saya langsung ke sana Oke Udah jadi nih Nanti tanggal 17 Itu sudah ready Sudah siap diambil Berarti kamu ngikuti Prosedurnya Miss Yuni Semuanya benar gak dok? Iya Suaranya apa sih? Cuman peraturannya kan sekarang Kalau sebelum 2 tahun Gak di penjara Katanya gitu Yang lebih dari 2 tahun Walaupun lebihnya 1 hari Itu di penjara Oke Mungkin peraturan baru ya Ya setahun Miss Yuni Kemarin yang 6 tahun juga Gak di penjara sih Tergantung dia tidak melakukan Kesalahan kriminal yang lainnya Jadi ya bersyukur Intinya kamu Ngikutin prosedur Yang Miss Yuni arahkan Dari mana kemana Ceritanya Bisa diselesaikan Benar gak sayang? Iya benar Jadi apa yang Miss Yuni Sampaikan itu memang benar ya? Pertama seperti apa Dan bagaimana itu Benar semua ya? Iya benar Oke Kamu orang mana sih dok? Aku ceroboh Miss Kapan nih Boleh pulangnya nih? Saya itu Dikasih waktu tanggal Pokoknya tanggal 26 itu Saya Penerbangan pulang gitu Oh 26 September? Iya Tanggal jam Setengah 10 itu Saya harus Sudah sampai sana Harus bawa tiket Bawa paspor Tapi Pas ready paspor ini Nanti mungkin Tanggal 18 Saya kesana lagi Iya laporan Memberikan tiket Memberikan paspor Takutnya Iya nanti Nanti dikiranya Saya itu kabur gitu Oke Pas tiket kan Saya bikin sendiri Beli sendiri kan Miss Jadi Saya laporan aja Kalau saya sudah bikin SPLP nya gitu Nanti saya Kapan bisa beli tiketnya Tanggal berapa gitu Karena nanti saya Ready buat beli Jadi kamu Setelah beli Setelah paspormu Jadi kamu ke tempatnya Koko Thomas aja Biar dibeli not tiket Sama Koko Thomas Bisa Bisa Minta tolong Sama Koko Thomas aja Biar kamu gak itu Bisa di Indonesia ya Di Hong Kong Indonesia ya Betul Saya di Indonesia Kamu cari Koko Thomas aja Iya Miss Tapi kalau bisa Reli tiket Koko bisa ya Miss ya Bisa Tapi nanti Kalau kamu salah nulis Nama apa Kayak kemarin itu Jadinya kamu yang Gak bisa terbang loh Kayak anak kemarin loh Keliru nyebutin Karena bukan alinya Beli tiket Nanti Malah keliru ngetiknya Malah kamu gak pulang loh Iya-iya Miss Tapi nanti Duitnya bisa dibayar Dari Indonesia kan Miss ya Lah kenapa Kalau dibayar dari Indonesia Uangnya kan di Indonesia Uangnya di Indonesia Pakai rupiah Oh gak tau Kalau pakai rupiah Sama Koko Lah kenapa Uangmu gak ada Sama sekali di Hong Kong Miss Enggak Gak ada Kan aku gak berani Kerja Miss Aku kerja itu Paling seminggu Tiga kali seminggu Karena kan aku harus Pulang-balik Abis ini saya udah sering Berkali-kali Ke imigrasi Ke satin Kemana gitu Dan juga cek lokasi Oh Oke Ya wes nanti Dilihat dulu Lele Kamu gak ada Uang Hong Kong Soalnya aku takutnya Paling gaji sekarang Ada sih Miss Gaji sekarang ini Gaji bulan ini ada Oh 2.500 Bisa kan ya Cukup ya Kayaknya cukup deh Kalau satu kali jalan Tapi transit itu Ndok Kalau langsung Jakarta Kayaknya enggak Dilihat di kata itu Cuman 2.500an 2.500 3.000an Iya 3.000an itu loh 2.500 sampai 3.000an Aku seneng Akhirnya bisa pulang Indonesia kan Iya Perjuanganku Nangis Nangis sampai Sekarang enggak Yang kan hampir 3 bulan 2 bulan lebih 2 bulan lebih Nong Enggak sampai Enggak sampai Berarti kamu Sukses selalu Pokoknya Miss Ini seneng Tahu enggak Kemarin tuh Ada anak nanya Minta bantuan kamu Untuk Proses pulang Aku ini nyari Nomermu Gak iso Tak boleh Gak temo Gak tahu Sekarang Makanya tak cuari Cari kamu Dok Kamu bersediaan Gak Minta Minta tolong Ini satu aja Karena Miss Juni kan gak ada Di Hongkong Ambilin video Dari NTR itu Ketempat itu Ngo Atau Nanti saya Saya bagikan Ke teman-teman Biar teman-teman Itu tahu Gitu loh Kan Saya gak bisa Melakukan Ini saya ada Di Indonesia Mungkin itu Amalanmu Yang Miss Juni minta Bantuan Jadi Ya Menyerahkan diri Terus Sudah pulang Indonesia Kan suatu kebanggaan Tondok Daripada Mas Indik sana Nangis-nangis Kelimpung-kelimpung Iya Betul Bener gak Nanti Ya besok Saya kirim ya Oh aduh Siap-siap-siap Aduh Saya jari malu Ini merinding saya Enggak Karena Kalau banyak Mau pulang Gak apa-apa Telepon aku Aku nanti Anter Mumpung aku Masih disini Oke Siap-siap Jadi Jadi kan Kasian gitu loh Soalnya kan Mereka sendiri Juga Sama kayak kamu Dia tanya orang Juga dibentak-bentak Gitu loh Masalahnya Kenapa sayang? Saya rasain sendiri Nanya sama orang Terus gak ada yang Mau bantu Itu susah Pedih Iya kalau punya uang Kalau gak punya uang Gimana? Iya sedih sekali Jadi Gimana Harus seperti apa Dan bagaimana Kan Kasian juga Iya Harus punya uang Ini sekitar Proses juga harus punya uang Orang Inigrasi kan Bukarang Kalau kamu beli sendiri Cepat Tapi kalau kamu dibelikin Itu lama Masih lama Karena banyak banget Yang nunggu tiket Temanku aja itu Yang itu sampai 2 tahun Nunggu tiket ada Miss Oh Sampai 2 tahun Makanya Makanya kan harus Cepat pulang Iya 2 tahun Itu nunggu tiket Oke Siap-siap Ya berarti kan Rezekimu Bener gak? Iya Alhamdulillah Prosesnya cepat banget Oke Jadi ikut seneng Miss Yuni Tidak sia-sia Kamu kenal Miss Yuni Love you sayangnya Makasih ya Assalamualaikum Oke Saya bersyukur banget Ini anak akhirnya bisa pulang Bukan karena saya Itu karena dia berusaha sendiri Bener gak sih? Terima kasih telah menonton!